Ini kesimpulan, kalau kesimpulan sudah mau berakhir ya Bapak Ibu, kesimpulan. Integritas hidup secara umum, ya itu dikatakan, didefinisikan apalah keselarasan antara isi pikiran, isi hati dengan perkataan dan perbuatan atau tindakan. Itu harus selaras, ya. Sinkron, sinkronize, ya. Nggak boleh beda, hanya terjadi di mana-mana kita lihat antara perkataan dengan perbuatan itu berbeda, ya. Tapi kita mau selaras dari pikiran, karena pikiran Kristus, perasaan Kristus. Nah, keperkataan kita dan perbuatan kita itu selaras, ya. Sehingga benar-benar ini luar biasa dalam hidup sebagai mempelai Kristus, ya. Kemudian integritas hidup dalam Kristus, ya, saudara. Hidup dalam Kristus. Nah, kita harus sadar, ya. End of me. Jadi end of me. Kita telah mati, kita telah berakhir. Aku kita, ego kita. Itu telah berakhir, saudara. Ya, kita tidak mempentingkan diri kita sendiri lagi. Karena kita sudah mati. End of me. Ego kita mati. Manusia lama kita mati. Ya, kepentingan pribadi kita udah mati. Nah, hidup dengan apa? Manusia spiritual dalam Kristus. Bukan stay alone, ya. Di dalam Kristus. Ingat catat, Bapak Ibu. Di dalam Kristus. Nggak boleh di luar Kristus. Manusia spiritual ada di dalam Kristus itu. Maka selanjutnya kita apa? Dalam hidup kita mengenakan pikiran. Dan perasaan Kristus. Kristus yang hidup dalam saudara dan saya. Untuk itu apa? Tuhanlah. Sadarilah. Itu bukan kita yang hebat. No. Bukan saudara dan saya yang hebat. Bukan. Ingat saudara aku. Bukan kita yang hebat. Tapi hikmat Tuhan itu yang luar biasa. Melalui saudara dan saya. Jadi, Tuhan yang melakukannya. Baik kemauan maupun perbuatan. Sesuai kerelaannya melalui saudara dan saya. Kita sebagai mempelainya, saudara aku. Sebagai tubuhnya. Sebagai gerejanya. Untuk itu, saudara aku. Maka, ya. Dari kita ini. Dari kita sebagai mempelainya itu. Mengalir karya-karya terbaik. Karya terbaik keluar, mengalir. Do the best in your life. Sepanjang hidup kita, semasa kita masih berkapas. Kita memiliki inspirasi untuk memberikan yang terbaik. Sesuai kapabilitas yang Tuhan taruh. Potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Dan penting lagi. Kita tidak sama dengan manusia-manusia di dunia. Kita hidup tanpa pameri, saudara aku. Ingat ini. Tanpa pameri. Tidak ada agenda-agenda di dalam hati dan pikiran kita. Yang ujung-ujung adalah pameri, saudara aku. Ini juga yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Ya, selama saya di militer. Saya tanpa pameri, saudara. Jadi, saudara dan kita semua diingatkan. Mari kita tanpa pameri. Tidak ada agenda yang bilang untuk dapatkan sesuatu. Just do the best. Nanti itu berkat-berkat katanya sesuatu yang baik itu akan mengikuti, saudara aku. Tapi dimulai dari kita melakukan yang terbaik. Nanti yang lainnya akan datang mengikuti, saudara aku. Berkat-berkat akan datang. Nah, hidup saudara dan saya kita menginspirasi. Dimana saudara ditempatkan, kemanapun kita pergi. Bagaimana kita bisa menginspirasi. Kenapa? Karena itu natur yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya. Itulah natur kita. Natur manusia spiritual itu seperti itu, saudara. Maka, karena kita mengerti kebenaran itu dan menghidupi kebenaran itu. Maka, sebagai kesimpulannya adalah, saudara dan saya. Kita semua adalah menjadi orang-orang terbahagia. Catat, menjadi orang terbahagia. Penuh sukacita dalam hidup. Dengan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ini penting sekali. Maka, untuk itu, saudara aku, mari setiap kita sebagai mempelainya. Sebagai tubuhnya. Mari kita merapatkan barisan. Mari kita bersatu, bersinergi. Untuk bergerak dengan kuasanya. Untuk apa? Memberitakan Injil Kristus. Menceritakan tentang Kristus. Yang mana? Kristus Tuhan yang roh. Tuhan yang mahadir. Yang kita telah bersatu dengan dia. Sehingga orang lain juga akan mengalami hidup seperti apa yang kita hidupi, saudara aku. Sehingga hidup ini begitu indah. Karena kita telah memiliki karakter yang sama. Kita memiliki integritas yang sama. Memiliki nilai-nilai hidup yang sama di dalam Kristus. Sehingga benar-benar mempelai Kristus ya. Anak-anak Tuhan akan menjadi keteladanan. Anak-anak Tuhan akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Sehingga orang lain akan melihat bahwa di dalam saudara, di dalam kita sebagai mempelainya. Ada Kristus hidup di dalam saudara. Ada amin saudaraku. Amin. Dan terinci di Tuhan dan begitu lugas nyampaikan firman Tuhan. Dan jelas integritas kita. Dan menunjukkan siapa kita. Dan bagaimana kita. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya. Jadi kita harus katakan kita adalah anak raja di atas segala raja. Kalau kita selalu bilang saya bukan malaikat. Saya orang berdosa. Jadi tendensinya seperti yang dikatakan oleh Pak Birsang. Pintu terbuka banyak untuk melakukan kesalahan. Tapi ketika kita bilang saya anak raja di atas segala raja. Maka mental raja. Mental anak raja. Ada dalam hidup kita. Mental anak Tuhan. Ada dalam hidup kita. Jiwa roh anak Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kita tidak menjadi orang troublemaker. Tapi kita menjadi solving. Menjadi solusi. Membuat solusi. Tuhan terima kasih untuk kambangnya. Bapak Birsang. Tuhan memberkati. Salam hormat untuk Ibu Ediana Kebarat. Dan Tuhan berkati anak cucu mantu. Pelayanannya terlebih. Komunitas dari Christian Center. Saya belum bisa hadir. Dan nanti saya akan bisa hadir. Tuhan. Saya mau ada on-site. Tuhan berkati. Saya melihat di sini ada Bapak Wilson pribadi. Shalom Bapak Wilson. WP itu pasti Pak Wilson. Ya kan Pak? Pak Wilson. Shalom. Selamat pagi. Tuhan berkati. Terima kasih untuk kehadirannya.